Hai assalamualaikum di video ini aku mau bikin cireng isi ayam suwir pedas mercon anti-alot penasaran cara buatnya pastikan tonton video ini sampai selesai ya sebelum lanjut ke video berikutnya jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya ya terima kasih langkah pertama kita rebus ayam berhubung daging ayam yang aku pakai ada tulannya jadi aku pakai 500 gram kalau teman-teman di rumah pakainya daging ayam filet tanpa tulang bisa pakai 250 gram saja ya supaya pas buat isian nanti setelah matang bisa diangkat dan langsung disuir-suir dengan bantuan garpu ya supaya lebih mudah kalau sudah disuir-suir bisa disisihkan terlebih dahulu untuk bumbu yang disiapkan di sini ada 6 siung bawang merah 3 siung bawang putih 3 butir kemiri 1 ruas jari laos daun jeruk cabai merah dan cabai rawit disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah kalau suka pedas bisa ditambahkan lebih banyak cabainya kalau enggak terlalu suka pedas bisa dikurangi ya selanjutnya kita haluskan semua bumbu kecuali daun jeruk dan laos disini aku menggunakan blender atau bisa diulek ya Oh ya ini aku tambahkan sedikit merica supaya lebih mudah menghaluskannya disini aku tambahkan dengan air rebusan ayam tadi ya setelah itu di blender hingga halus kuali bekas ayam rebusan tadi masih aku pakai ya tidak usah dicuci langsung saja dituangi sedikit minyak setelah minyaknya panas masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi karena di wadah blendernya masih ada sisa bumbu aku bersihkan dengan sedikit air tumis dan masak bumbunya hingga matang sampai bau langunya hilang setelah bumbunya matang masukkan daun jeruk dan laos tumis sebentar masukkan ayam yang sudah disewir tambahkan secukupnya garam secukupnya kaldu bubuk dan supaya rasanya lebih mantap ini aku tambahkan secukupnya kecap manis tambahkan sedikit air supaya bumbunya meresap ke ayam masak hingga airnya menyusut jangan lupa dikoreksi rasanya terlebih dahulu ya kalau sudah dirasa sudah pas dengan lidah kita dan airnya sudah menyusut bisa dimatikan api kompornya dan disisihkan terlebih dahulu langkah selanjutnya masak 300 ml air hingga mendidih setelah mendidih matikan api kompor masukkan 130 gram tepung terigu kemudian aduk hingga menggumpal setelah menggumpal pindahkan ke wadah yang lain tambahkan 250 gram tepung tapioca satu saset kaldu bubuk instan seperempat cendok teh garam satu siung bawang putih yang sudah dihaluskan aduk dengan sepatula atau centong nasi ya karena adonan tepung terigunya masih panas kalau adonan tepung terigunya dirasa sudah sedikit hangat aduk dengan tangan supaya lebih mudah aduk hingga adonannya enak untuk dibentuk ya setelah adonannya seperti ini ambil secukupnya adonan taruh di matras silikon yang sudah ditaburi dengan tepung tapioca tipis-tipis kemudian pipikan dengan rolling pin saat memipihkan adonannya jangan terlalu tipis karena bakalan mudah sobek dan jangan terlalu tebal juga ya pokoknya yang sedang-sedang saja setelah ketebalan adonan sesuai taruh dicetakan kemudian tengahnya sedikit ditekan-tekan untuk memberi ruang isian ayam suwirnya kemudian kita isi dengan ayam suwir tengahnya jangan terlalu banyak ya supaya nanti tidak meluber sebelum dilipat ditekan pinggirannya tapi jangan terlalu kuat ya lipat sedikit kemudian isiannya dirapihkan dengan bantuan sendok setelah itu baru dilipat semuanya dan ditekan seperti ini untuk adonan yang berlebih bisa diambil ya dan ini hasilnya cantik dan rapih tapi kalau teman-teman di rumah nggak ada cetakan bisa dibentuk manual dengan tangan ya lakukan langkah yang sama hingga semua adonannya habis dan ini setelah semua adonannya dicetak siap untuk digoreng atau bisa disimpan di freezer terlebih dahulu ya teman-teman oke ini aku langsung goreng saja ya di minyak yang sudah panas tapi untuk apinya pakai api sedang cenderung kecil saja untuk mematangkan adonan luarnya setelah sisi bawahnya sudah berubah warna sedikit kecoklatan langsung saja dibalik oke ini sudah matang semua cirengnya langsung saja angkat dan tiriskan cireng isi ayam suwirnya sudah jadi ya teman-teman kulit luarnya itu crispy tapi tetap lembut dalamnya tidak alot sama sekali dan pastinya ayam suwirnya ini pedas banget cocok banget dijadikan cemilan atau ide jualan ya terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe nya ya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati